Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke sahabat bangci ternak Kali ini bangci akan membahas Tanda-tanda dan proses Kambing melahirkan Seperti apa tanda-tanda dan prosesnya Ikuti video ini sampai selesai Oke langsung kawannya ke tanda-tanda dulu Sebelum proses kambing saya melahirkan Jadi tanda-tanda kambing Kalau melahirkan atau mau melahirkan Pertama itu biasanya Gelisah ya Kambing kalau mau melahirkan itu gelisah Atau juga sering menggaruh-garuhkan kakinya ke lantai Yang ketiga Kadang juga sering teriak-teriak Mungkin teriak-teriak kesakitan Yang keempat bisa diperhatikan Ini sudah proses memelahirkan ya Yang keempat itu Kemaluannya atau alat kelaminnya itu membengkak Yang kelima Biasanya ambing susunya atau pentil susunya juga Ikut membesar Oke kita lanjutkan dengan proses Ini kebetulan di video ini Sedang proses Akan melahirkan ya Kambing saya sedang proses Akan melahirkan Nah ini kawannya dia muter-muter Karena mungkin juga kesakitan Kambing saya Ayo semangat 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 ya Semangat yang kuat Dorong yang kuat Nah itu kawan Nah itu kawan Kebetulan Nah Sudah Anaknya sudah jatuh Sudah keluar Intinya anaknya ini Kebetulan Pintu kandang saya belum dibuka Jadi saya juga kesulitan untuk mengambil gambar Nah Sedang dibersihkan oleh ibu saya ya Jadi anaknya yang keluar itu Sedang dibersihkan Nah ini indukannya juga Lagi menjilat Menjilat Di Anakannya ya Atau cempenya Tapi Kalau kambing kita mau melahirkan Tetap harus diawasi kawan ya Agar Kalau Kadang Kadang kambing itu Dia lahirnya terbungkus Atau orang sini bilangnya Sekali lagi Kalau kambing kita mau melahirkan Tetap harus diawasi kawan ya Karena takut nanti anaknya itu Apa Masih terbungkus Hari-harinya itu ya Nah kalau tidak Sedang dibuka Itu bisa menyebabkan kematian Dan banyak sekali terjadi Hal seperti itu Atau kadang juga Indukannya sudah Tidak kuat lagi Mengeluarkan Anaknya Nah Kalau Kalau kita ada itu Nanti kan bisa bantu Untuk ditarik ya Kalau Misalkan indukannya Tidak Tidak kuat Mengeluarkan anaknya Atau Kalau kita tidak awasi Bisa juga nanti Anaknya jatuh ya Jatuh dari Kalau misalkan lahirnya di kandang Bisa jatuh dari kandang Atau Kadang Kalau kita tidak awasi Kalau Kambing kita Mau melahirkan itu Kalau anaknya sudah lahir Kadang malah Kena injak oleh Indukannya Makanya Kalau kambing kita Melahirkan kawannya Harus tetap Diawasi Ya agar Agar Anaknya Cempehnya Selamat Kawannya Ini kebetulan Kambing saya Lahir Ini masih lahir satu Kawannya Masih lahir satu ekor Dan masih dibersihkan Oleh Ibu saya Jadi dibersihkan dulu Di bagian Terutama Kawan Kalau Pas kambing kita Lahir itu Anaknya itu Yang harus Pertama kali Bersihkan itu Di bagian Mulut Mulut Dan hidung Karena Bisa jadi Nanti Air ketubahnya Masuk ke Mulut Atau hidung Si cempehnya Jadi Harus dibersihkan Pertama kali Bagian Mulut Dan hidung Agar Si cempehnya Ini Mudah Bernafas Karena kadang Ada Cempeh itu Yang Saluran pernafasnya Atau hidungnya Itu tersumbat Oleh Ari-ari Atau Atau Lendir-lendir Yang Melengket Lengket Pada Bagian Hidungnya Nah ini kawan Anak saya Bukan anak saya Maksudnya kambing saya Lahir ya Dan Kebetulan Betina ini ya Betina Atau Cewek ya Cewek Kebetulan Sepertinya Wajahnya ini Warnanya Persis dengan Indukannya Nah ini sudah dipindahkan Ke Kedalam kandang ya Ke rumah Kedalam kandang yang Tempat Pakannya itu Ya Karena Di kandangnya takut jatuh Di kandang Awalnya Makanya Diterunkan di tanah Nah ini masih Lahir satu Kawan ya Nanti Kambing saya itu Sebenarnya Lahir dua Cuman Untuk Video Atau gambar Yang Anak yang kedua Tidak saya ambil Karena Sepertinya Banyak Darahnya Indukannya Banyak Mengeluarkan Darah Makanya Saya tidak Mengambil Gambarnya Ini ya Masih dijilati Oleh Indukannya Dan Seperti itu Kawan Seperti di video ini ya Termasuk Contoh Indukan Yang bagus Manakala Lahir Dia Menjilati Cempe Atau anak Anakannya Atau anak Anaknya ya Menjilati Karena ada Sebagian Indukan itu Terkadang Tidak peduli Dengan Cempenya Ya Cempenya Dan akhirnya Tidak Dirawat Oleh indukannya Bahkan Ketika Menyusu Keindukannya Pun Sering Diseruduk Oke Untuk Kambing Usia Kambing itu Kawan Misalkan Dari Lahir Kira-kira Sampai Satu Minggu Itu Harus Tetap Ada Di Pengawasan Karena Bisa Karena Dalam Usia Satu Sampai Saminggu Itu Cempe Ini Masih Perlu Bantuan Untuk Kadang Untuk Menyusu Kepada Indukannya Terutama Hari Pertama Hari Setelah Lahir Itu Satu Jam Setelah Lahir Itu Segera Di Bawa Ke Ambing Susunya Atau Kepentil Susu Indukannya Agar Dia Terbiasa Menyusu Jangan Dibiarkan Begitu Saja Manakala Si Cempenya Ini Tidak Bisa Menjangkau Ke Ambing Atau Kepentil Susu Indukannya Harus Dibantu Dulu Kawan Memang Seperti itu Caranya Untuk Merawat Anak Kambing Kita Agar Bisa Selamat Jangan Dibiarkan Begitu Saja Karena Nanti Bisa Menyebabkan Kematian Oke Ini Dulu Video Dari Saya Tentang Tanda Dan Proses Kambing Melahirkan Terima Kasih Assalamualaikum Tengah Tengah Tengah